Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk belajar dari kisah-kisah yang penuh hikmah Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kejunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa penunjuk dan cahaya kebenaran Di kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah menarik dan penuh pelajaran dari sosok yang sudah sangat dikenal dalam dunia Islam yaitu Abu Nawas Kisah yang akan mengejarkan kita banyak hal dan kisahnya yang akan kita bahas adalah bagaimana Abu Nawas dengan kecerdasannya berhasil mengelabui seorang pengusaha pelit agar mendapatkan makanan gratis Mari kita simak bersama-sama Sahabat semua, Abu Nawas terkenal sebagai sosok yang cerdik, jenaka, dan juga penuh akan Banyak kisahnya yang mengandung pesan mendalam terutama tentang kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup Di kisah kali ini diceritakan bahwa Abu Nawas bertemu dengan seorang pengusaha kaya yang sangat pelit bahkan enggan memberikan sedikitpun makan untuk Abu Nawas yang sangat kelaparan Namun, dengan akal cerdiknya Abu Nawas berhasil membuat pengusaha tersebut memberikan makanan secara cuma-cuma dan kisah ini tidak hanya menghibur tetapi juga mengajarkan kita banyak hal tentang sikap dan kederwamanan dalam Islam Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota Setelah seharian berkeliling, perutnya mulai berbunyi karena kelaparan Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari tempat makan Namun hari itu, ia tidak membawa uang spesial pun Meski demikian, ia tidak kehilangan akal dan tetap melanjutkan perjalanan sambil mencari cara untuk mendapatkan makanan Dalam perjalanan, Abu Nawas melihat sebuah rumah besar milih seorang pengusaha kaya raya Pengusaha ini dikenal sangat pelit dan tidak pernah mau berbagi dengan siapapun Bahkan, ia sangat jarang menjamu tamu Abu Nawas berpikir, mungkin ini kesempatan baik untuk menguji kecerdikanku dan mendapatkan makanan gratis dari orang kaya ini Ia pun merencanakan sebuah cara yang unik untuk mengelabui pengusaha pelit itu Setelah menyusun rencana, Abu Nawas mendekati rumah sang pengusaha dan mengetuk pintunya dengan senyuman ramah Pengusaha kaya itu membuka pintu dan dengan wajah yang dingin Ia menatap Abu Nawas dari atas hingga bawah Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak membawa uang Dan dia menduga bahwa Abu Nawas pasti menginginkan sesuatu darinya Selamat siang Tuhan Siapa? Abu Nawas dengan penuh kelemahan Nama saya Abu Nawas Seorang pengembara yang suka berbagi kisah dan cerita menarik kepada siapa saja yang mau mendengarkannya Pengusaha itu tidak terlalu peduli Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyanya Sinis Ia langsung curiga bahwa Abu Nawas ingin meminta sesuatu Abu Nawas pun menanggapi dengan nada yang ramah Oh tidak Tuhan Saya hanya ingin meminta izin Untuk duduk di depan rumah Anda sebentar saja Hari ini saya baru saja menemukan cara memasak yang sangat unik Dan saya ingin mencoba memasaknya di depan rumah Anda Mendengar itu Pengusaha tersebut sedikit penasaran Cara memasak yang unik Abu Nawas melanjutkan Caranya sangat sederhana Saya hanya membutuhkan sebuah panci kosong Sedikit air Dan sedikit asap Pengusaha pelit itu mulai tertarik Meskipun ia merasa bahwa ide Abu Nawas itu terdengar konyol Tetapi karena ia ingin tahu Dan tidak perlu memberikan apa-apa Ia pun mengizinkan Abu Nawas untuk melanjutkan Abu Nawas kemudian memulai dengan rencananya Ia mengambil panci kosong dari dapurnya Dan menambahkan sedikit air Lalu menyalakan api kecil di bawah panci Ia membiarkan air di dalam panci mulai mendidih Dan seiring dengan itu Asap pun mulai mengepul Tak lama aroma samar dari panci tersebut mulai tercium Abu Nawas dengan sengaja mengendus-endus udara Dan berpura-pura menikmati aroma yang hampir tidak ada tersebut Sembari berkata keras Ah betapa harum masakan ini Dalam beberapa saat lagi masakan ini pasti siap dan akan menjadi hidangan yang sangat lezat Pengusaha itu yang sedang mengamati dari jauh merasa semakin bingung dan penasaran Bagaimana bisa hanya dengan air dan asap Abu Nawas bisa memasak sesuatu yang terlihat enak Lama-kelamaan rasa penasaran itu mengalahkan logikanya Dan ia pun mendekat untuk mengintip lebih dekat Apa yang sebenarnya kamu masak Abu Nawas? Tanya pengusaha itu dengan tidak sabar Aku tidak melihat apa-apa di dalam panci itu Tetapi kenapa kamu mengatakan itu harum? Abu Nawas tersenyum licik Namun tetap menjaga kesopanannya Oh Tuhan ini adalah resep rahasia dari seorang tabib terkenal Masakan ini memang hanya terbuat dari asap dan air Tetapi aromanya akan mengubah Akan menggugah selera siapa saja yang mencium harumnya Saya bisa berbagi sedikit tidangan ini dengan Anda Jika Anda bersedia memberikan saya sepotong roti untuk menemani masakan ini Dengan begitu rasanya akan semakin sempurna Pengusaha yang pelihat itu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mencoba masakan aneh ini Meski dengan enggan ia pun menyuruh pembantunya untuk membawa sepotong roti kepada Abu Nawas Abu Nawas pun mengambil roti itu dengan senyum yang sangat lebar Ah terima kasih Tuhan sekarang masakan ini akan menjadi lebih sempurna Ia mulai mencelupkan roti tersebut ke dalam panci kosong yang hanya berisi air mendidih Berpura-pura bahwa ia sedang menikmati hidangan yang lezat ini Ia makan dengan perlahan seolah-olah ia benar-benar sedang menikmati makanan yang sangat nikmat Pengusaha tersebut semakin penasaran dan tidak sabar Ia berpikir bahwa mungkin saja masakan itu benar-benar lezat dan ia tidak ingin ketinggalan mencicipinya Akhirnya ia berkata berikan aku sedikit dari hidangan itu Abu Nawas Aku ingin merasakan sendiri apa yang kamu masak Abu Nawas menahan senyum liciknya dan dengan sopan menjawab Oh tentu saja Tuhan silakan ambillah roti ini dan celupkan ke dalam air mendidih ini Anda akan merasakan kelezatan masakan ini Pengusaha tersebut pun mengambil roti dan kemudian mencelupkannya ke dalam air Serta menggigitnya Tentu saja ia tidak merasakan apa-apa selain roti yang sudah basah Tidak ada rasa lezat yang dijanjikan Sampengusaha tersebut terkejut dan merasa tertipu Abu Nawas serunya dengan nada yang marah Ya air ini hanya air mendidih Tidak ada rasa apapun di sini Apa maksudmu mempermainkanku? Abu Nawas menjawab dengan tenang dan tersenyum Tuhan Anda mungkin merasa tertipu Tetapi sebenarnya Anda telah belajar satu hal yang penting Bahkan sesuatu yang kosong dan tampak sederhana bisa menjadi nikmat Jika kita bisa menikmatinya dengan hati yang ikhlas Dan bukankah Anda sudah kenyang? Sang pengusaha terdiam Merasa malu karena pelitnya sendiri Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu kikir Untuk sekedar memberi makan seseorang yang membutuhkan Namun karena sudah kadung tertipu Ia hanya bisa menggelengkan kepala Sambil menyuruh Abu Nawas untuk pergi dari rumahnya Abu Nawas pergi dengan hati yang senang Dan perut yang kenyang Ia berhasil mendapatkan makanan gratis tanpa memaksa Cukup dengan akal dan kecerdasannya Dengan langkah yang ringan Ia pun melanjutkan perjalanan Siap dengan kisah baru yang penuh kelucuan Dan hikmah untuk dibagikan kepada orang lain Di masa yang akan datang Setelah berhasil Menikmati makanan gratis dari pengusaha pelit itu Abu Nawas melanjutkan perjalanannya Dengan langkah yang ringan Namun cerita tentang kejadian tersebut Ternyata segera menyebar ke seluruh kota Orang-orang mulai membicarakan bagaimana Abu Nawas Berhasil mengelabui pengusaha kaya Yang terkenal pelit itu dengan cara yang begitu cerdik Banyak yang kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Sementara yang lain merasa lucu dan tertawa geli Atas kekonyolan sang pengusaha Berita ini pun sampai ke telinga pengusaha tersebut Dan tentu saja ia merasa malu luar biasa Bayangkan seorang pengusaha yang kaya raya Yang terkenal keras kepala Dan enggan berbagi telah dikelabui oleh seorang pria miskin Hanya dengan sebuah panci dan secuil roti Pengusaha itu merasa harga dirinya telah jatuh di mata warga kota Dan ia pun berdekat untuk membalas perbuatan Abu Nawas Aku tidak akan membiarkan Abu Nawas terus berkeliaran Setelah mempermalukanku seperti ini Pikir pengusaha itu Aku akan membuatnya menyesal untuk karena telah mempermainkanku Setelah berpikir keras dan pengusaha merencanakan sebuah jebakan Ia memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke rumahnya lagi Dan berpura-pura ingin mendamai Ingin berdamai dan menjamu Abu Nawas Dengan hidangan istimewa sebagai tanda permintaan maaf Dengan senyum yang licik pengusaha itu mengirim utusannya untuk menemui Abu Nawas Utusan tersebut menemui Abu Nawas di tepi sungai tempat ia sedang duduk santai Abu Nawas Makan malam di rumahnya Sebagai tanda permintaan maaf Ia telah menyediakan hidangan terbaik untuk anda Dan berharap anda mau datang Abu Nawas yang sebenarnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh Tidak langsung menolak Ia berpikir sejenak dan merasa bahwa ini bisa jadi kesempatan baru Untuk menunjukkan kecerdikannya lagi Dengan senyum yang melebar Ia berkata Sampaikan kepada tuanmu Aku akan datang malam ini Malam harinya Abu Nawas datang ke rumah sang pengusaha Di ruang makan Sudah terhidang beraneka raga makanan yang lezat dan menggugah selera Dari daging panggang Nasi kebuli Hingga berbagai macam hidangan lainnya Semua disusun rapi di meja yang sangat besar Pengusaha itu menyambut Abu Nawas dengan senyum yang tampak tulus Namun dibalik senyum itu tersembunyi niat untuk membalas dendam Selamat siang Selamat datang Abu Nawas Kata pengusaha itu Terima kasih telah datang Malam ini Saya ingin menunjukkan rasa hormat saya kepada anda yang Dengan jamuan istimewa ini Silakan makanlah sepuasnya Abu Nawas tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan Namun ia tetap tenang dan tersenyum Ia duduk di kursi yang disediakan Mengamati hidangan di meja Lalu memulai makannya dengan penuh semangat Setiap kali ia mengunya makanan Ia terlihat sangat menikmati Bahkan memuji rasa masakan itu Setelah selesai makan Pengusaha itu yang selama ini menunggu saat yang tepat Mulai melancarkan rencananya Ia dengan senyum sinis berkata Abu Nawas Sebagai tamu istiwa yang sudah menikmati hidangan lezat di rumah saya Tentu saja ada harga yang harus dibayar bukan? Abu Nawas menghentikan makanannya Dan menatap pengusaha itu dengan tatapan bingung Harga? Tanyanya Pengusaha itu tersenyum semakin lebar Benar Saya telah menyediakan hidangan terbaik Makanan yang tidak ternilai Jadi Tentu saja Anda harus membayarnya Abu Nawas menyadari bahwa ia telah di jebak Pengusaha tersebut sengaja menjamunya Dengan maksud untuk memeras uang darinya Sebagai balasan atas kejadian sebelumnya Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal Ia berpikir sejenak Lalu tersenyum Baiklah Tuan Kata Abu Nawas sambil menatap pengusaha itu dengan tenang Saya akan membayar makanan ini Tetapi saya memiliki cara yang berbeda untuk melunasai utang saya Pengusaha itu merasa puas Bagaimanapun caranya Yang penting Anda melunasinya Katanya dengan nada penuh kemenangan Abu Nawas kemudian berdiri dan mulai berjalan memutari majalah makan Dengan ekspresi serius Ia mulai bertepuk tangan perlahan Didekat setiap kehidangan yang telah ia makan Pengusaha itu menatap Abu Nawas dengan bingung Apa yang sedang kamu lakukan Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan Tuan Saya membayar makanan ini dengan suara tepuk tangan saya Anda telah memberikan makanan yang lezat untuk saya Dan sebagai balasannya Saya yang memberikan anda suara sebagai ganti harganya Pengusaha itu marah dan merasa dipermainkan Suara tepuk tangan itu bukan pembayaran Saya ingin uang yang sebenarnya Abu Nawas menanggapinya dengan tenang Tetapi Tuan Anda telah mengundang saya dengan maksud tertentu Dan saya tahu anda tidak benar-benar tulus menjamu saya Jika anda bermaksud menanggih sesuatu yang sebenarnya hanya untuk membuat saya membayar Maka biarkan saya membayar dengan sesuatu yang juga hanya bisa anda dengar Bukankah suara juga berharga? Pengusaha itu semakin bingung dan tidak tahu harus berkata apa Ia merasa dipermalukan oleh Kelicikan Abu Nawas Namun ia tidak bisa menyangka logika Abu Nawas yang sulit dibantah Warga yang mendengar kejadian itu segera berkumpul di sekitar rumah pengusaha itu Dan mulai tertawa geli melihat pengusaha pelit itu kembali ditipu oleh kecerdikan Abu Nawas Melihat dirinya kembali menjadi bahan tertawaan Pengusaha itu tidak mampu lagi untuk menahan amarahnya Namun ia sadar bahwa tidak ada gunanya memarahi Abu Nawas Akhirnya dengan wajah yang kesal Ia menyuruh Abu Nawas untuk pergi dari rumahnya Abu Nawas pun pergi dengan hati yang tenang dan senang Ia telah mendapatkan makanan enak secara gratis tanpa harus membayar spesial pun Dan lagi-lagi kecerdikan dan akalnya berhasil membuatnya menang Sementara pengusaha itu setelah dua kali mengalami kekalahan di tangan Abu Nawas Akhirnya belajar untuk lebih bijaksana dan tidak lagi mencoba untuk menipu Abu Nawas atau orang lain Di sepanjang perjalanan pulangnya Abu Nawas tersenyum sambil merenungi kejadian yang baru saja di alaminya Ia merasa bangga bahwa ia berhasil mengatasi jebakan pengusaha tersebut dengan cara yang sederhana Namun penuh kecerdikan Setelah Abu Nawas berhasil mengelabui pengusaha pelit itu untuk kedua kalinya Berita tentang kejadian tersebut menyebar semakin luas di kota Orang-orang tak henti-hentinya membicarakan bagaimana Abu Nawas Seorang pria sederhana dan sering kali kelaparan Berhasil mengakali seorang pengusaha yang kaya yang terkenal pelit Nama Abu Nawas menjadi bahan perbincangan dan masyarakat semakin kagum dengan kecerdikannya Di sudut-sudut pasar, di tepi jalan, dan di setiap gede kopi Orang-orang membicarakan kejadian itu sambil tertawa terbaha-baha Namun bagi pengusaha kaya itu kejadian ini adalah mimpi buruk Ia merasa terhina dan harga dirinya seolah-olah hancur di depan masyarakat Bagaimana mungkin ia seorang pria kaya yang memiliki kekuasaan Kalah oleh seorang pria sederhana hanya dengan kecerdikan dan sederhananya pula Setiap kali ia berjalan di pasar atau di tempat umum Orang-orang menatapnya dengan tatapan geli dan beberapa bahkan berani menyinjirnya secara langsung Kemarahan dan dendam semakin membara dalam hati pengusaha itu Ia merasa bahwa Abu Nawas harus dihukum tidak hanya untuk membalas rasa malunya Tetapi juga agar orang lain takut untuk mengolong-olongnya di masa depan Maka ia pun menyusun rencana akhir untuk menjebak Abu Nawas Dan memastikan pria cerdik itu tidak bisa lolos lagi Kali ini pengusaha itu pergi menemui hakim kota yang juga temannya Ia menceritakan kejadian tersebut dengan sangat berlebihan Menggambarkan Abu Nawas sebagai pria licik yang hanya ingin memanfaatkan kebaikannya Hakim yang tidak terlalu menyukai Abu Nawas karena sering membuat kekacauan dengan cara-cara cerdiknya Menyetujui usulan pengusaha itu untuk menjebak Abu Nawas di pengadilan Mereka merencanakan tuduhan palsu yang akan membuat Abu Nawas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum Beberapa hari kemudian Abu Nawas dipanggil ke pengadilan Ia tidak terkejut mendengar bahwa pengusaha pelit itu menuntutnya Namun ia merasa heran dengan tuduhan yang disampaikan Menurut pengusaha itu Abu Nawas telah merugikannya dengan memakan makanan di rumahnya tanpa izin yang benar Dan berniat mempermalukannya di depan umum Pengusaha itu bahkan mengklaim bahwa ia telah mengeluarkan biaya besar untuk menjamu Abu Nawas Di hadapan hakim, pengusaha itu berbicara dengan suara yang lantang Yang mulia, saya telah memberikan makanan terbaik dari rumah saya kepada Abu Nawas dengan niat tulus Namun niat justru memanfaatkan kebaikan saya, mengolong-olong saya dan bahkan merusak nama baik saya di kota ini Saya meminta agar Abu Nawas dihukum agar ia kapok dan orang lain tidak berani berbuat seperti dirinya Hakim yang sudah sepakat untuk membantu pengusaha itu pun mulai menekan Abu Nawas Abu Nawas, apakah benar kamu telah menerima hidangan dari rumah Tuhan ini tanpa membayar atau memberikan imbalan yang pantas? Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang Yang mulia, benar bahwa saya telah dijamu di rumahnya Namun saya juga ingat bahwa ia meminta saya membayar dengan cara yang saya miliki Maka ia membayar hidangan tersebut dengan suara tepukan Karena suara juga memiliki nilai tersendiri Mendengar jawaban itu, Hakim berusaha menawan tawa Tapi ia tetap menjaga wibawanya Ia melirip pengusaha tersebut dan melanjutkan Namun, apakah kamu pikir suara tepukan itu sebanding dengan hidangan yang telah disajikan untukmu? Abu Nawas tetap tenang dan menjawab Yang mulia, jika saya memang harus membayar hidangan itu dengan lebih dari suara, maka saya siap Namun, izinkan saya untuk menjelaskan bahwa saya semua sekali tidak memaksa Tuhan ini untuk menjamu saya Justru ia sendiri yang mengundang saya dan menawarkan hidangan tersebut Hakim mulai merasa kesulitan menghadapi logika Abu Nawas yang sulit dibantah Namun, karena ia sudah berkomplot dengan pengusaha tersebut Ia mencoba memikirkan cara untuk tetap menghukum Abu Nawas Setelah berpikir sejenak, Hakim berkata Abu Nawas, karena kamu telah memakan makanan tanpa izin yang jelas dan tanpa pembayaran yang sepadan Maka, sebagai hukuman, aku memutuskan agar kamu bekerja di rumah pengusaha ini selama tujuh hari tanpa bayaran sebagai penggantinya Abu Nawas menganggut seolah menerima keputusan tersebut Namun, sebelum ia meninggalkan ruangan, ia berkata Yang mulia, sebelum saya menjalankan hukuman ini, izinkan saya untuk bertanya satu hal kepada Tuhan pengusaha di sini Hakim yang merasa bahwa tidak ada salahnya pun memberikan izin Abu Nawas pun menatap pengusaha itu dan bertanya dengan nada serius Tuhan, bolehkah saya mengetahui dengan pasti makanan apa yang saya makan di rumah Anda yang membuat saya harus dihukum seperti ini Pengusaha itu yang ingin menegaskan bahwa ia telah menjamu Abu Nawas dengan makanan terbaik dengan bangga menjawab Tentu saja, saya telah menyajikan daging panggang yang lezat, roti hangat, dan nasi kebuli Semua itu adalah hidangan yang terbaik dan yang pernah saya miliki Abu Nawas tersenyum, lalu dengan suara yang lantang berkata Kalau begitu yang mulia, sebenarnya saya hanya mencium aroma dari hidangan itu saja Bukan benar-benar memakannya Saya mencelupkan roti ke air mendidih di panci dan hanya menikmati aroma dari hidangan itu tanpa benar-benar menyantapnya Dan tanpa benar-benar menyantapnya Maka jika aroma itu dianggap sebagai makanan, maka izinkan saya membayar aroma tersebut dengan suara tepukan saja Orang-orang di pengadilan mulai tertawa terbahak-bahak Hakim dan pengusaha itu tidak bisa menahan malu Mereka menyadari bahwa rencana mereka justru kembali menyerang mereka sendiri Hakim akhirnya mengakui bahwa tuntutan pengusaha itu tidak berdasar Dan ia pun memutuskan untuk membebaskan Abu Nawas dari segala tuduhan Dengan senyum kemenangan, Abu Nawas pun berjalan keluar di pengadilan Meninggalkan pengusaha pelit yang tertunduk malu dan hakim yang tampak gelisah Kemenangan ini bukan hanya tentang kecerdikan Abu Nawas Tetapi juga tentang keadilan yang tetap berpihak pada yang benar Abu Nawas melangkah dengan bangga Sementara penduduk kota memandangnya dengan kagum dan hormat Sekali lagi kecerdikannya berhasil memenangkan hati orang-orang Dan ia pun menjadi sosok yang semakin dihormati di kota itu Dan sejak saat itu pengusaha pelit itu berubah Ia menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap dan perlahan mulai belajar untuk berbagi Sementara Abu Nawas ia terus menjalani hidupnya dengan santai Mengandalkan kecerdikan serta kebijaksanaan yang membuatnya selalu berhasil keluar dari masalah Tamat Pada suatu hari yang cerah Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota Setelah seharian berkeliling perutnya mulai berbunyi karena kelaparan Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari tempat makan Namun hari itu ia tidak membawa uang spesial pun Meski demikian ia tidak kehilangan akal dan tetap melanjutkan perjalanan sambil mencari cara untuk mendapatkan makanan Dalam perjalanan Abu Nawas melihat sebuah rumah besar milih seorang pengusaha kaya raya Pengusaha ini dikenal sangat pelit dan tidak pernah mau berbagi dengan siapapun Bahkan ia sangat jarang menjamu tamu Abu Nawas berpikir mungkin ini kesempatan baik untuk menguji kecerdikanku Dan mendapatkan makanan gratis dari orang kaya ini Ia pun merencanakan sebuah cara yang unik untuk mengelabui pengusaha pelit itu Setelah menyusun rencana Abu Nawas mendekati rumah sang pengusaha dan mengetuk pintunya dengan senyuman ramah Pengusaha kaya itu membuka pintu dan dengan wajah yang dingin ia menatap Abu Nawas dari atas hingga bawah Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak membawa uang Dan dia menduga bahwa Abu Nawas pasti menginginkan sesuatu darinya Selamat siang tuan Siapa Abu Nawas dengan penuh kelemahan Nama saya Abu Nawas Seorang pengembara yang suka berbagi kisah dan cerita menarik kepada siapa saja yang mau mendengarkannya Pengusaha itu tidak terlalu peduli Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyanya sinis Ia langsung curiga bahwa Abu Nawas ingin meminta sesuatu Abu Nawas pun menanggapi dengan nada yang ramah Oh tidak tuan Saya hanya ingin meminta izin untuk duduk di depan rumah Anda sebentar saja Hari ini saya baru saja menemukan cara memasak yang sangat unik Dan saya ingin mencoba memasaknya di depan rumah Anda Mendengar itu pengusaha tersebut sedikit penasaran Cara memasak yang unik Abu Nawas melanjutkan Caranya sangat sederhana Saya hanya membutuhkan sebuah panci kosong Sedikit air Dan sedikit asap Pengusaha pelit itu mulai tertarik Meskipun ia merasa bahwa ide Abu Nawas itu terdengar konyol Tetapi karena ia ingin tahu dan tidak perlu memberikan apa-apa Ia pun mengizinkan Abu Nawas untuk melansutkan Abu Nawas kemudian mulai dengan rencananya Ia mengambil panci kosong dari dapurnya Dan menambahkan sedikit air Lalu menyalakan api kecil di bawah panci Ia membiarkan air di dalam panci mulai mendidih Dan seiring dengan itu asap pun mulai mengepul Tak lama aroma samar dari panci tersebut mulai tercium Abu Nawas dengan sengaja mengendus-endus udara Dan berpura-pura menikmati aroma yang hampir tidak ada tersebut Sembari berkata keras Ah betapa harum masakan ini Dalam beberapa saat lagi Masakan ini pasti siap Dan akan menjadi hidangan yang sangat lezat Pengusaha itu yang sedang mengamati dari jauh Merasa semakin bingung dan penasaran Bagaimana bisa hanya dengan air dan asap Abu Nawas bisa memasak sesuatu yang terlihat enak Lama-kelamaan Rasa penasaran itu mengalahkan logikanya Dan ia pun mendekat untuk mengintip lebih dekat Apa yang sebenarnya kamu masak Abu Nawas Tanya pengusaha itu dengan tidak sabar Aku tidak melihat apa-apa di dalam panci itu Tetapi kenapa kamu mengatakan itu harum Abu Nawas tersenyum licik Namun tetap menjaga kesopanannya Oh Tuhan ini adalah resep rahasia dari seorang tabib terkenal Masakan ini memang hanya terbuat dari asap dan air Tetapi aromanya akan mengubah Akan menggugah selera siapa saja yang mencium harumnya Saya bisa berbagi sedikit tidangan ini dengan Anda Jika Anda bersedia memberikan saya sepotong roti untuk menemani masakan ini Dengan begitu rasanya akan semakin sempurna Pengusaha yang pelihat itu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mencoba masakan aneh ini Meski dengan enggan ia pun menyuruh pembantunya untuk membawa sepotong roti kepada Abu Nawas Abu Nawas pun mengambil roti itu dengan senyum yang sangat lebar Ah terima kasih Tuhan Sekarang masakan ini akan menjadi lebih sempurna Ia mulai mencelupkan roti tersebut ke dalam panci kosong yang hanya berisi air mendidih Berpura-pura bahwa ia sedang menikmati hidangan yang lezat ini Ia makan dengan perlahan seolah-olah ia benar-benar sedang menikmati makanan yang sangat nikmat Pengusaha tersebut semakin penasaran dan tidak sabar Ia berpikir bahwa mungkin saja masakan itu benar-benar lezat Dan ia tidak ingin ketinggalan mencicipinya Akhirnya ia berkata Berikan aku sedikit dari hidangan itu Abu Nawas Aku ingin merasakan sendiri apa yang kamu masak Abu Nawas menahan senyum liciknya Dan dengan sopan menjawab Oh tentu saja Tuhan Silakan ambillah roti ini dan celupkan ke dalam air mendidih ini Anda akan merasakan kelezatan masakan ini Pengusaha tersebut pun mengambil roti Dan kemudian mencelupkannya ke dalam air Serta menggigitnya Tentu saja ia tidak merasakan apa-apa Selain roti yang sudah basah Tidak ada rasa lezat yang dijanjikan Sang pengusaha tersebut terkejut dan merasa tertipu Abu Nawas serunya dengan nada yang marah Ya air ini hanya air mendidih Tidak ada rasa apapun disini Apa maksudmu mempermainkanku? Abu Nawas menjawab dengan tenang dan tersenyum Tuhan Anda mungkin merasa tertipu Tetapi sebenarnya Anda telah belajar satu hal yang penting Bahkan sesuatu yang kosong dan tampak sederhana bisa menjadi nikmat Jika kita bisa menikmatinya dengan hati yang ikhlas Dan bukankah Anda sudah kenyang? Sang pengusaha terdiam merasa malu karena pelitnya sendiri Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu kikir untuk sekedar memberi makan seseorang yang membutuhkan Namun karena sudah kadung tertipu Ia hanya bisa menggelengkan kepala sambil menyuruh Abu Nawas untuk pergi dari rumahnya Abu Nawas pergi dengan hati yang senang dan perut yang kenyang Ia berhasil mendapatkan makanan gratis tanpa memaksa Cukup dengan akal dan kecerdasannya Dengan langkah yang ringan ia pun melanjutkan perjalanan Siap dengan kisah baru yang penuh kelucuan dan hikmah untuk dibagikan kepada orang lain di masa yang akan datang Setelah berhasil menikmati makanan gratis dari pengusaha pelit itu Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang ringan Namun cerita tentang kejadian tersebut ternyata segera menyebar ke seluruh kota Orang-orang mulai membicarakan bagaimana Abu Nawas berhasil mengelabui pengusaha kaya yang terkenal pelit itu dengan cara yang begitu cerdik Banyak yang kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Sementara yang lain merasa lucu dan tertawa geli atas kekonyolan sang pengusaha Berita ini pun sampai ke telinga pengusaha tersebut Dan tentu saja ia merasa malu luar biasa Bayangkan seorang pengusaha yang kaya raya yang terkenal keras kepala dan enggan berbagi telah dikelabui oleh seorang pria miskin Hanya dengan sebuah panci dan secuil roti Pengusaha itu merasa harga dirinya telah jatuh di mata warga kota Dan ia pun berdekat untuk membalas perbuatan Abu Nawas Aku tidak akan membiarkan Abu Nawas terus berkeliaran setelah mempermalukanku seperti ini Pikir pengusaha itu Aku akan membuatnya menyesal untuk karena telah mempermainkanku Setelah berpikir keras sang pengusaha merencanakan sebuah jebakan Ia memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke rumahnya lagi Dan berpura-pura ingin mendamai, ingin berdamai dan menjamu Abu Nawas Dengan hidangan istimewa sebagai tanda permintaan maaf Dengan senyum yang licik pengusaha itu mengirim utusannya untuk menemui Abu Nawas Utusan tersebut menemui Abu Nawas di tepi sungai tempat ia sedang duduk santai Abu Nawas, Tuhan, saya ingin mengundang Anda makan malam di rumahnya Sebagai tanda permintaan maaf Ia telah menyediakan hindangan terbaik untuk Anda Dan berharap Anda mau datang Abu Nawas yang sebenarnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh Tidak langsung menolak Ia berpikir sejenak dan merasa bahwa ini bisa jadi kesempatan baru Untuk menunjukkan kecerdikannya lagi Dengan senyum yang melebar Ia berkata Sampaikan kepada Tuhanmu Aku akan datang malam ini Malam harinya Abu Nawas datang ke rumah sang pengusaha Di ruang makan Sudah terhidang beraneka raga makanan yang lezat dan menggugah selera Dari daging panggang, nasi kebuli Hingga berbagai macam hidangan lainnya Semua disusun rapi di meja yang sangat besar Pengusaha itu menyambut Abu Nawas dengan senyum yang tampak tulus Namun dibalik senyum itu tersembunyi niat untuk membalas dendam Selamat siang Selamat datang Abu Nawas Kata pengusaha itu Terima kasih telah datang Malam ini saya ingin menunjukkan rasa hormat saya kepada anda yang Dengan jamuan istimewa ini Silakan makanlah sepuasnya Abu Nawas tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan Namun ia tetap tenang dan tersenyum Ia duduk di kursi yang disediakan Mengamati hidangan di meja Lalu memulai makannya dengan penuh semangat Setiap kali ia mengunya makanan Ia terlihat sangat menikmati Bahkan memuji rasa masakan itu Setelah selesai makan Pengusaha itu Yang selama ini menunggu Saat yang tepat Mulai melancarkan rencananya Ia dengan senyum sinis berkata Abu Nawas Sebagai tamu istiwa yang sudah menikmati hidangan lezat di rumah saya Tentu saja ada harga yang harus dibayar bukan? Abu Nawas menghentikan makanannya Dan menatap pengusaha itu dengan tatapan bingung Harga? Tanyanya Pengusaha itu tersenyum semakin lebar Benar Saya telah menyediakan hidangan terbaik Makanan yang tidak ternilai Jadi Tentu saja anda harus membayarnya Abu Nawas menyadari bahwa ia telah di jebak Pengusaha tersebut Sengaja menjamunya dengan maksud untuk Memeras uang darinya Sebagai balasan atas kejadian sebelumnya Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal Ia berpikir sejenak Lalu tersenyum Baiklah Tuan Kata Abu Nawas sambil menatap pengusaha itu dengan tenang Saya akan membayar makanan ini Tetapi saya memiliki cara yang berbeda untuk melunasai utang saya Pengusaha itu merasa puas Bagaimanapun caranya Yang penting anda melunasinya Katanya dengan nada penuh kemenangan Abu Nawas kemudian berdiri dan mulai berjalan memutari majalah makan Dengan ekspresi serius Ia mulai bertepuk tangan perlahan Didekat setiap kehidangan yang telah ia makan Pengusaha itu menatap Abu Nawas dengan bingung Apa yang sedang kamu lakukan Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan Tuan Saya membayar makanan ini dengan suara tepuk tangan saya Anda telah memberikan makanan yang lezat untuk saya Dan sebagai balasannya Saya yang memberikan anda suara sebagai ganti harganya Pengusaha itu marah dan merasa dipermainkan Suara tepuk tangan itu bukan pembayaran Saya ingin uang yang sebenarnya Abu Nawas menanggapinya dengan tenang Tetapi Tuan Anda telah mengundang saya dengan maksud tertentu Dan saya tahu anda tidak benar-benar tulus menjamu saya Jika anda bermaksud menanggih sesuatu yang sebenarnya hanya untuk membuat saya membayar Maka Biarkan saya membayar dengan sesuatu yang juga hanya bisa anda dengar Bukankah suara juga berharga? Pengusaha itu semakin bingung dan tidak tahu harus berkata apa Ia merasa dipermalukan oleh Kelicikan Abu Nawas Namun ia tidak bisa menyangka logika Abu Nawas yang sulit dibantah Warga yang mendengar kejadian itu segera berkumpul di sekitar rumah pengusaha itu Dan mulai tertawa geli melihat pengusaha pelit itu kembali ditipu oleh kecerdikan Abu Nawas Melihat dirinya kembali menjadi bahan tertawaan Pengusaha itu tidak mampu lagi untuk menahan amarahnya Namun ia sadar bahwa tidak ada gunanya memarahi Abu Nawas Akhirnya dengan wajah yang kesal Ia menyuruh Abu Nawas untuk pergi dari rumahnya Abu Nawas pun pergi dengan hati yang tenang dan senang Ia telah mendapatkan makanan enak secara gratis tanpa harus membayar speser pun Dan lagi-lagi kecerdikan dan akalnya berhasil membuatnya menang Sementara pengusaha itu setelah dua kali mengalami kekalahan di tangan Abu Nawas Akhirnya belajar untuk lebih bijaksana Dan tidak lagi mencoba untuk menipu Abu Nawas Atau orang lain Di sepanjang perjalanan pulangnya Abu Nawas tersenyum sambil merenungi kejadian yang baru saja di alaminya Ia merasa bangga bahwa ia berhasil mengatasi jebakan pengusaha tersebut Dengan cara yang sederhana namun penuh kecerdikan Setelah Abu Nawas berhasil mengelabui pengusaha pelit itu untuk kedua kalinya Berita tentang kejadian tersebut menyebar semakin luas di kota Orang-orang tak henti-hentinya membicarakan bagaimana Abu Nawas Seorang pria sederhana dan sering kali kelaparan berhasil mengakali seorang pengusaha yang kaya yang terkenal pelit Nama Abu Nawas menjadi bahan perbincangan dan masyarakat semakin kagum dengan kecerdikannya Di sudut-sudut pasar, di tepi jalan, dan di setiap kedai kopi Orang-orang membicarakan kejadian itu sambil tertawa terbahak-bahak Namun bagi pengusaha kaya itu kejadian ini adalah mimpi buruk Ia merasa terhina dan harga dirinya seolah-olah hancur di depan masyarakat Bagaimana mungkin ia seorang pria kaya yang memiliki kekuasaan Kalah oleh seorang pria sederhana hanya dengan kecerdikan dan sederhananya pula Setiap kali ia berjalan di pasar atau di tempat umum Orang-orang menatapnya dengan tatapan geli dan beberapa bahkan berani menyinjirnya secara langsung Kemarahan dan dendam semakin membarat dalam hati pengusaha itu Ia merasa bahwa Abu Nawas harus dihukum tidak hanya untuk membalas rasa malunya Tetapi juga agar orang lain takut untuk mengolong-olongnya di masa depan Maka ia pun menyusun rencana akhir untuk menjebak Abu Nawas Dan memastikan pria cerdik itu tidak bisa lolos lagi Kali ini pengusaha itu pergi menemui Hakim Kota yang juga temannya Ia menceritakan kejadian tersebut dengan sangat berlebihan Menggambarkan Abu Nawas sebagai pria licik yang hanya ingin memanfaatkan kebaikannya Hakim yang tidak terlalu menyukai Abu Nawas karena sering membuat kekacauan dengan cara-cara cerdiknya Menyetujui usulan pengusaha itu untuk menjebak Abu Nawas di pengadilan Mereka merencanakan tuduhan palsu yang akan membuat Abu Nawas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum Beberapa hari kemudian Abu Nawas dipanggil ke pengadilan Ia tidak terkejut mendengar bahwa pengusaha polit itu menuntutnya Namun ia merasa heran dengan tuduhan yang disampaikan Menurut pengusaha itu Abu Nawas telah merugikannya dengan memakan makanan di rumahnya tanpa izin yang benar Dan berniat mempermalukannya di depan umum Pengusaha itu bahkan mengklaim bahwa ia telah mengeluarkan biaya besar untuk menjamu Abu Nawas Di hadapan Hakim pengusaha itu berbicara dengan suara yang lantang Yang mulia saya telah memberikan makanan terbaik dari rumah saya kepada Abu Nawas dengan niat tulus Namun ia justru memanfaatkan kebaikan saya Mengolong-olong saya dan bahkan merusak nama baik saya di kota ini Saya meminta agar Abu Nawas dihukum agar ia kapok dan orang lain tidak berani berbuat seperti dirinya Hakim yang sudah sepakat untuk membantu pengusaha itu pun mulai menekan Abu Nawas Abu Nawas apakah benar kamu telah menerima hidangan dari rumah tuan ini tanpa membayar atau memberikan imbalan yang pantas Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang Yang mulia benar bahwa saya telah dijamu di rumahnya Namun saya juga ingat bahwa ia meminta saya membayar dengan cara yang saya miliki Maka ia membayar hidangan tersebut dengan suara tepukan Karena suara juga memiliki nilai tersendiri Mendengar jawaban itu Hakim berusaha menawan tawa Tapi ia tetap menjaga wibawanya Ia melirip pengusaha tersebut dan melanjutkan Namun apakah kamu pikir suara tepukan itu sebanding dengan hidangan yang telah disajikan untukmu Abu Nawas tetap tenang dan menjawab Yang mulia jika saya memang harus membayar hidangan itu dengan lebih dari suara maka saya siap Namun izinkan saya untuk menjelaskan bahwa saya semua sekali tidak memaksa tuan ini untuk menjamu saya Justru ia sendiri yang mengundang saya dan menawarkan hidangan tersebut Hakim mulai merasa kesulitan menghadapi logika Abu Nawas yang sulit dibantah Namun karena ia sudah berkomplot dengan pengusaha tersebut Ia mencoba memikirkan cara untuk tetap menghukum Abu Nawas Setelah berpikir sejenak Hakim berkata Abu Nawas karena kamu telah memakan makanan tanpa izin yang jelas dan tanpa pembayaran yang sepadan Maka sebagai hukuman Aku memutuskan agar kamu bekerja di rumah pengusaha ini selama tujuh hari tanpa bayaran sebagai penggantinya Abu Nawas menganggut seolah menerima keputusan tersebut Namun sebelum ia meninggalkan ruangan Ia berkata Yang mulia sebelum saya menjalankan hukuman ini Izinkan saya untuk bertanya satu hal kepada tuan pengusaha disini Hakim yang merasa bahwa tidak ada salahnya pun memberikan izin Abu Nawas pun menatap pengusaha itu dan bertanya dengan nada serius Tuan bolehkah saya mengetahui dengan pasti makanan apa yang saya makan di rumah anda yang membuat saya harus dihukum seperti ini Pengusaha itu yang ingin menegaskan bahwa ia telah menjamu Abu Nawas dengan makanan terbaik dengan bangga menjawab Tentu saja saya telah menyajikan daging panggang yang lezat roti hangat dan nasi kebuli Semua itu adalah hidangan yang terbaik dan yang pernah saya miliki Abu Nawas tersenyum lalu dengan suara yang lantang berkata Kalau begitu yang mulia sebenarnya saya hanya mencium aroma dari hidangan itu saja Bukan benar-benar memakannya Saya mencelupkan roti ke air mendidih di panci dan hanya menikmati aroma dari hidangan itu tanpa benar-benar menyantapnya Dan tanpa benar-benar menyantapnya Maka jika aroma itu dianggap sebagai makanan Maka izinkan saya membayar aroma tersebut dengan suara tepukan saja Orang-orang di pengadilan mulai tertawa terbahak-bahak Hakim dan pengusaha itu tidak bisa menahan malu Mereka menyadari bahwa rencana mereka justru kembali menyerang mereka sendiri Hakim akhirnya mengakui bahwa tuntutan pengusaha itu tidak berdasar Dan ia pun memutuskan untuk membebaskan Abu Nawas dari segala tuduhan Dengan senyum kemenangan Abu Nawas pun berjalan keluar di pengadilan Meninggalkan pengusaha pelit yang tertunduk malu dan Hakim yang tampak gelisah Kemenangan ini bukan hanya tentang kecerdikan Abu Nawas Tetapi juga tentang keadilan yang tetap berpihak pada yang benar Abu Nawas melangkah dengan bangga Sementara penduduk kota memandangnya dengan kagum dan hormat Sekali lagi kecerdikannya berhasil memenangkan hati orang-orang Dan ia pun menjadi sosok yang semakin dihormati di kota itu Dan sejak saat itu pengusaha pelit itu berubah Ia menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap Dan perlahan mulai belajar untuk berbagi Sementara Abu Nawas ia terus menjalani hidupnya dengan santai Mengandalkan kecerdikan serta kebijaksanaan yang membuatnya selalu berhasil keluar dari masalah Tamat Pada suatu hari yang cerah Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota Setelah seharian berkeliling perutnya mulai berbunyi karena kelaparan Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari tempat makan Namun hari itu ia tidak membawa uang spesial pun Meski demikian ia tidak kehilangan akal dan tetap melanjutkan perjalanan sambil mencari cara untuk mendapatkan makanan Dalam perjalanan Abu Nawas melihat sebuah rumah besar milih seorang pengusaha kaya raya Pengusaha ini dikenal sangat pelit dan tidak pernah mau berbagi dengan siapapun Bahkan ia sangat jarang menjamu tamu Abu Nawas berpikir Mungkin ini kesempatan baik untuk menguji kecerdikanku dan mendapatkan makanan gratis dari orang kaya ini Ia pun merencanakan sebuah cara yang unik untuk mengelabui pengusaha pelit itu Setelah menyusun rencana Abu Nawas mendekati rumah sang pengusaha dan mengetuk pintunya dengan senyuman ramah Pengusaha kaya itu membuka pintu dan dengan wajah yang dingin ia menatap Abu Nawas dari atas hingga bawah Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak membawa uang Dan dia menduga bahwa Abu Nawas pasti menginginkan sesuatu darinya Selamat siang Tuhan Siapa Abu Nawas dengan penuh kelemahan Nama saya Abu Nawas Seorang pengembara yang suka berbagi kisah dan cerita menarik kepada siapa saja yang mau mendengarkannya Pengusaha itu tidak terlalu peduli apa yang kamu inginkan dariku tanyanya Sinis Ia langsung curiga bahwa Abu Nawas ingin meminta sesuatu Abu Nawas pun menanggapi dengan nada yang ramah Oh tidak Tuhan Saya hanya ingin meminta izin untuk duduk di depan rumah Anda sebentar saja Hari ini saya baru saja menemukan cara memasak yang sangat unik Dan saya ingin mencoba memasaknya di depan rumah Anda Mendengar itu pengusaha tersebut sedikit penasaran Cara memasak yang unik Abu Nawas melanjutkan Caranya sangat sederhana Saya hanya membutuhkan sebuah panci kosong Sedikit air Dan sedikit asap Pengusaha pelit itu mulai tertarik Meskipun ia merasa bahwa ide Abu Nawas itu terdengar konyol Tetapi karena ia ingin tahu Dan tidak perlu memberikan apa-apa Ia pun mengizinkan Abu Nawas untuk melansutkan Abu Nawas kemudian mulai dengan rencananya Ia mengambil panci kosong dari dapurnya Dan menambahkan sedikit air Lalu menyalakan api kecil di bawah panci Ia membiarkan air di dalam panci mulai mendidih Dan seiring dengan itu Asap pun mulai mengepul Tak lama aroma samar dari panci tersebut Mulai tercium Abu Nawas dengan sengaja mengendus-endus udara Dan berpura-pura menikmati aroma yang hampir tidak ada tersebut Sembari berkata keras Ah betapa harum masakan ini Dalam beberapa saat lagi Masakan ini pasti siap Dan akan menjadi hidangan yang sangat lezat Pengusaha itu yang sedang mengamati dari jauh Merasa semakin bingung dan penasaran Bagaimana bisa hanya dengan air dan asap Abu Nawas bisa memasak sesuatu yang terlihat enak Lama kelamaan Rasa penasaran itu mengalahkan logikanya Dan ia pun mendekat untuk mengintip lebih dekat Apa yang sebenarnya kamu masak Abu Nawas? Tanya pengusaha itu dengan tidak sabar Aku tidak melihat apa-apa di dalam panci itu Tetapi kenapa kamu mengatakan itu harum? Abu Nawas tersenyum licik Namun tetap menjaga kesopanannya Oh tuan ini adalah resep rahasia dari seorang tabib terkenal Masakan ini memang hanya terbuat dari asap dan air Tetapi aromanya akan mengubah Akan menggugah selera siapa saja yang mencium harumnya Saya bisa berbagi sedikit tidangan ini dengan Anda Jika Anda bersedia memberikan saya sepotong roti untuk menemani masakan ini Dengan begitu rasanya akan semakin sempurna Pengusaha yang pelihat itu tidak ingin kehilangan kesempatan Untuk mencoba masakan aneh ini Meski dengan enggan Ia pun menyuruh pembantunya untuk membawa sepotong roti kepada Abu Nawas Abu Nawas pun mengambil roti itu dengan senyum yang sangat lebar Ah terima kasih tuan Sekarang masakan ini akan menjadi lebih sempurna Ia mulai mencelupkan roti tersebut ke dalam panci kosong Yang hanya berisi air mendidih Berpura-pura bahwa ia sedang menikmati hidangan yang lezat ini Ia makan dengan perlahan Seolah-olah ia benar-benar sedang menikmati makanan yang sangat nikmat Pengusaha tersebut semakin penasaran dan tidak sabar Ia berpikir bahwa mungkin saja masakan itu benar-benar lezat Dan ia tidak ingin ketinggalan mencicipinya Akhirnya ia berkata Berikan aku sedikit dari hidangan itu Abu Nawas Aku ingin merasakan sendiri apa yang kamu masak Abu Nawas menahan senyum liciknya Dan dengan sopan menjawab Oh tentu saja suan Silakan ambillah roti ini Dan celupkan ke dalam air mendidih ini Anda akan merasakan kelezatan masakan ini Pengusaha tersebut pun mengambil roti Dan kemudian mencelupkannya ke dalam air Serta menggigitnya Tentu saja ia tidak merasakan apa-apa Selain roti yang sudah basah Tidak ada rasa lezat yang dijanjikan Sang pengusaha tersebut terkejut dan merasa tertipu Abu Nawas serunya dengan nada yang marah Ya air ini hanya air mendidih Tidak ada rasa apapun di sini Apa maksudmu mempermainkanku Abu Nawas menjawab dengan tenang dan tersenyum Tuhan anda mungkin merasa tertipu Tetapi sebenarnya anda telah belajar Satu hal yang penting Bahkan sesuatu yang kosong Dan tampak sederhana bisa menjadi nikmat Jika kita bisa menikmatinya Dengan hati yang ikhlas Dan bukankah anda sudah kenyang Sang pengusaha terdiam Merasa malu karena pelitnya sendiri Ia menyadari bahwa selama ini Ia terlalu kikir untuk sekedar memberi makan Seseorang yang membutuhkan Namun karena sudah kadung tertipu Ia hanya bisa menggelengkan kepala Sambil menyuruh Abu Nawas untuk pergi dari rumahnya Abu Nawas pergi dengan hati yang senang Dan perut yang kenyang Ia berhasil mendapatkan makanan gratis Tanpa memaksa Cukup dengan akal Dan kecerdasannya Dengan langkah yang ringan Ia pun melanjutkan perjalanan Siap dengan kisah baru Yang penuh kelucuan Dan hikmah untuk dibagikan Kepada orang lain Di masa yang akan datang Setelah berhasil Menikmati makanan gratis Dari pengusaha pelit itu Abu Nawas melanjutkan perjalanannya Dengan langkah yang ringan Namun cerita tentang kejadian tersebut Ternyata segera menyebar Ke seluruh kota Orang-orang mulai membicarakan Bagaimana Abu Nawas berhasil Mengelabui pengusaha kaya Yang terkenal pelit itu Dengan cara yang begitu cerdik Banyak yang kagum Dengan kecerdikan Abu Nawas Sementara yang lain Merasa lucu Dan tertawa geli Atas kekonyolan Sang pengusaha Berita ini pun Sampai ke telinga pengusaha tersebut Dan tentu saja Ia merasa malu Luar biasa Bayangkan seorang Pengusaha Yang kaya raya Yang terkenal Keras kepala Dan enggan berbagi Telah dikelabui Oleh seorang pria miskin Hanya dengan sebuah panci Dan secuil roti Pengusaha itu Merasa harga dirinya Telah jatuh di mata Warga kota Dan ia pun berdekat Untuk membalas Perbuatan Abu Nawas Aku tidak akan Membiarkan Abu Nawas Terus berkeliaran Setelah mempermalukanku Seperti ini Pikir Pengusaha itu Aku akan membuatnya Menyesal Untuk Karena Telah Mempermainkanku Setelah berpikir keras Sang pengusaha Merencanakan Sebuah jebakan Ia memutuskan Untuk mengundang Abu Nawas Ke rumahnya lagi Dan berpura-pura Ingin mendamai Ingin berdamai Dan menjamu Abu Nawas Dengan hidangan istimewa Sebagai tanda Permintaan maaf Dengan senyum yang licik Pengusaha itu Mengirim utusannya Untuk menemui Abu Nawas Utusan tersebut Menemui Abu Nawas Di tepi sungai Tempat ia sedang Duduk santai Abu Nawas Tuan Saya ingin Mengundang Anda Makan malam Di rumahnya Sebagai Tanda permintaan maaf Ia telah menyediakan Hindangan terbaik Untuk Anda Dan berharap Anda mau datang Abu Nawas Yang sebenarnya Menyadari bahwa Ada sesuatu yang aneh Tidak langsung menolak Ia berpikir sejenak Dan merasa Bahwa ini Bisa jadi Kesempatan baru Untuk menunjukkan Kecerdikannya lagi Dengan senyum yang melebar Ia berkata Sampaikan kepada Tuanmu Aku akan datang Malam ini Malam harinya Abu Nawas Datang ke rumah Sampung usaha Di ruang makan Sudah terhidang Beraneka Raga makanan Yang lezat Dan menggugah selera Dari daging panggang Nasi kebuli Hingga berbagai macam Hidangan lainnya Semua disusun rapi Di meja yang sangat besar Pengusaha itu Menyambut Abu Nawas Dengan senyum Yang tampak tulus Namun Di balik senyum itu Tersembunyi niat Untuk membalas dendam Selamat siang Selamat datang Abu Nawas Kata pengusaha itu Terima kasih telah datang Malam ini Saya ingin menunjukkan Rasa hormat saya Kepada anda Yang Dengan jamuan Istimewa ini Silakan Makanlah Sepuasnya Abu Nawas Tahu bahwa ada sesuatu Yang mencurigakan Namun Ia tetap tenang Dan tersenyum Ia duduk di kursi Yang disediakan Mengamati hidangan Di meja Lalu memulai Makannya Dengan penuh semangat Setiap kali Ia mengunya makanan Ia terlihat Sangat menikmati Bahkan memuji Rasa masakan itu Setelah selesai makan Pengusaha itu Yang selama ini Menunggu Saat yang tepat Mulai melancarkan Rencananya Ia dengan senyum Sinis berkata Abu Nawas Sebagai tamu istiwa Yang sudah menikmati Hidangan lezat Di rumah saya Tentu saja Ada harga Yang harus dibayar Bukan Abu Nawas Menghentikan makanannya Dan Menatap pengusaha itu Dengan tatapan bingung Harga Tanyanya Pengusaha itu Tersenyum Semakin lebar Benar Saya telah Menyediakan hidangan terbaik Makanan yang Tidak ternilai Jadi Tentu saja Anda harus Membayarnya Abu Nawas Menyadari bahwa Ia telah dijebak Pengusaha tersebut Sengaja menjamunya Dengan maksud Untuk memeras uang darinya Sebagai balasan Atas kejadian sebelumnya Namun Abu Nawas Tidak kehilangan akal Ia berpikir sejenak Lalu tersenyum Baiklah Tuan Kata Abu Nawas Sambil menatap pengusaha itu Dengan tenang Saya akan Membayar makanan ini Tetapi Saya memiliki Cara yang berbeda Untuk melunasai Utang saya Pengusaha itu Merasa puas Bagaimanapun caranya Yang penting Anda Melunasinya Katanya Dengan nada Penuh Kemenangan Abu Nawas Kemudian berdiri Dan mulai berjalan Memutari Maja makan Dengan ekspresi serius Ia mulai Bertepuk tangan Perlahan Didekat setiap Perhidangan Yang telah Ia makan Pengusaha itu Menatap Abu Nawas Dengan bingung Apa yang sedang Kamu lakukan Abu Nawas Tersenyum Dan menjelaskan Tuan Saya membayar Makanan ini Dengan suara Tepuk tangan saya Anda telah Memberikan makanan Yang lezat Untuk saya Dan sebagai Balasannya Saya yang memberikan Anda suara Sebagai ganti Harganya Pengusaha itu Marah dan merasa Dipermainkan Suara tepuk tangan Itu bukan Pembayaran Saya ingin Uang Yang sebenarnya Abu Nawas Menanggapinya Dengan tenang Tetapi Tuan Anda telah Mengundang saya Dengan maksud Tertentu Dan saya tahu Anda tidak benar-benar Tulus menjamu saya Jika Anda Bermaksud Menanggih sesuatu Yang sebenarnya Hanya untuk Membuat saya Membayar Maka Biarkan saya Membayar Dengan sesuatu Yang juga Hanya bisa Anda Dengar Bukankah Suara Juga Berharga Pengusaha itu Semakin bingung Dan tidak tahu Harus berkata apa Ia merasa Dipermalukan oleh Kelicikan Abu Nawas Namun Ia tidak bisa Menyangka logika Abu Nawas Yang sulit Dibantah Warga yang Mendengar Kejadian itu Segera berkumpul Di sekitar rumah Pengusaha itu Dan mulai Tertawa geli Melihat pengusaha Pelit itu Kembali ditipu Oleh kecerdikan Abu Nawas Melihat dirinya Kembali menjadi Bahan tertawaan Pengusaha itu Tidak mampu lagi Untuk menahan Amarahnya Namun Ia sadar bahwa Tidak ada gunanya Memarahi Abu Nawas Akhirnya Dengan wajah yang kesal Ia menyuruh Abu Nawas Untuk pergi Dari rumahnya Abu Nawas pun Pergi dengan hati Yang tenang Dan senang Ia telah Mendapatkan Makanan enak Secara gratis Tanpa harus Membayar Speser pun Dan lagi-lagi Kecerdikan Dan akalnya Berhasil Membuatnya menang Sementara Pengusaha itu Setelah dua kali Mengalami kekalahan Di tangan Abu Nawas Akhirnya Belajar untuk Lebih bijaksana Dan tidak lagi Mencoba untuk Menipu Abu Nawas Atau orang lain Di sepanjang Perjalanan pulangnya Abu Nawas Tersenyum Sambil merenungi Kejadian yang Baru saja Dialaminya Ia merasa Bangga Bahwa Ia berhasil Mengatasi Jebakan Pengusaha tersebut Dengan cara Yang sederhana Namun Penuh Kecerdikan Setelah Abu Nawas Berhasil Mengelabui Pengusaha Pelit itu Untuk kedua Kalinya Berita tentang Kejadian tersebut Menyebar Semakin Luas Di kota Orang-orang Tak henti-hentinya Membicarakan Bagaimana Abu Nawas Seorang pria Sederhana Dan Dan Sering Kali Kelaparan Berhasil Mengakali Seorang Pengusaha Yang kaya Yang terkenal Pelit Nama Abu Nawas Menjadi Bahan Perbincangan Dan Masyarakat Semakin Kagum Dengan Kecerdikannya Di sudut-sudut Pasar Di tepi Jalan Dan Di setiap Kedai Kopi Orang-orang Membicarakan Kejadian itu Sambil Tertawa Terbah-bah Namun Namun Bagi Pengusaha Yang memiliki Yang memiliki Yang memiliki Kekuasaan Kalah Oleh Seorang Pria Sederhana Hanya Dengan Kecerdikan Dan Sederhananya Pula Setiap Kali Ia Berjalan Di pasar Atau Di tempat Umum Orang-orang Menatapnya Dengan Tata Penggelih Dan Berberapa Bahkan Berani Menyinjirnya Secara Langsung Kemarahan Dan Dendam Semakin Membarat Dalam hati Pengusaha Itu Ia Merasa Bahwa Abu Nawas Harus Dihukum Tidak Hanya Untuk Membalas Rasa Malunya Tetapi Juga Agar Orang Takut Untuk Mengolong-oloknya Di Masa Depan Maka Ia Pun Menyusun Rencana Akhir Untuk Menjebak Abu Nawas Dan Memastikan Pria Cerjik Itu Tidak Bisa Lolos Lagi Kali Ini Pengusaha Itu Pergi Menemui Hakim Kota Yang Juga Temannya Ia Menceritakan Kejadian Tersebut Dengan Sangat Berlebihan Menggambarkan Abu Nawas Sebagai Pria Licik Yang Hanya Ingin Memanfaatkan Kebaikannya Hakim Yang Tidak Terlalu Menyukai Abu Nawas Karena Sering Membuat Kekacauan Dengan Cara-cara Cediknya Menyetujui Usulan Pengusaha Itu Untuk Menjebak Abu Nawas Di Pengadilan Mereka Merencanakan Tuduhan Paksu Yang Akan Membuat Abu Nawas Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Di Depan Hukum Beberapa Hari Kemudian Abu Nawas Dipanggil Ke Pengadilan Ia Tidak Terkejut Mendengar Bahwa Pengusaha Pulit Itu Menuntutnya Namun Ia Merasa Heran Dengan Tuduhan Yang Disampaikan Menurut Pengusaha Itu Abu Nawas Telah Merugikannya Dengan Memakan Makan Di Rumah Tanpa Izin Yang Benar Dan Beniat Mempermalukannya Di Depan Umum Pengusaha Itu Bahkan Mengklaim Bahwa Ia Telah Mengeluarkan Biaya Besar Untuk Menjamu Abu Nawas Di Adapan Hakim Pengusaha Itu Berbicara Dengan Suara Yang Lantang Yang Mulia Saya Telah Memberikan Makanan Terbaik Dari Rumah Saya Kepada Abu Nawas Dengan Niat Tulus Namun Niat Justru Memanfaatkan Kebaikan Saya Mengolong Saya Dan Bahkan Hukum Agar Ia Kapok Dan Orang Lain Tidak Berani Berbuat Seperti Dirinya Hakim Yang Sudah Sepakat Untuk Membantu Pengusaha Itu Pun Mulai Menekan Abu Nawas Apakah Benar Kamu Telah Menerima Hidangan Dari Rumah Tuan Ini Tanpa Membayar Atau Memberikan Imbalan Yang Pantas Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tenang Yang Mulia Benar Bahwa Saya Telah Dijambung Di Rumah Namun Saya Juga Ingat Bahwa Ia Meminta Saya Membayar Dengan Cara Yang Saya Miliki Maka Ia Membayar Hidangan Tersebut Dengan Suara Tepukan Karena Suara Juga Memiliki Nilai Tersendiri Mendengar Jawaban Itu Hakim Berusaha Menawan Tawa Tapi Ia Tetap Menjaga Wibawanya Ia Melirip Pengusaha Tersebut Dan Melanjutkan Namun Apakah Kamu Hidangan Yang Telah Disajikan Untuk Mu Abu Nawas Tetap Tenang Dan Menjawab Yang Mulia Jika Saya Memang Harus Membayar Hidangan Itu Dengan Lebih Dari Suara Maka Saya Siap Namun Ijinkan Saya Untuk Menjelaskan Bahwa Saya Semua Sekali Tidak Memaksa Tuhan Ini Untuk Menjamu Saya Justru Ia Justru Ia Sendiri Yang Mengundang Saya Dan Menawarkan Hidangan Tersebut Hakim Mulai Merasa Kesulitan Menghadapi Logika Abu Nawas Yang Sulit Dibantah Namun Karena Ia Sudah Berkomplot Dengan Pengusaha Tersebut Ia Mencoba Memikirkan Cara Untuk Tetap Menghukum Abu Nawas Setelah Berpikir Sejenak Hakim Berkata Abu Nawas Karena Kamu Telah Memakan Makanan Tanpa Izin Yang Jelas Dan Tanpa Pembayaran Yang Sepadan Maka Sebagai Hukuman Aku Memutuskan Agar Kamu Bekerja Di Rumah Pengusaha Ini Selama Tujuh Hari Tanpa Bayaran Sebagai Penggantinya Abu Nawas Menganggut Seolah Menerima Keputusan Tersebut Namun Sebelum Ia Meninggalkan Ruangan Ia Berkata Yang Mulia Sebelum Saya Menjalankan Hukuman Ini Izinkan Saya Untuk Bertanya Satu Hal Kepada Tuan Pengusaha Disini Hakim Yang Merasa Bahwa Tidak Ada Salah Pun Memberikan Izin Abu Nawas Pun Menatap Pengusaha Itu Dan Bertanya Dengan Nada Serius Tuan Bolehkah Saya Mengetahui Dengan Pasti Makanan Apa Yang Saya Makan Di Rumah Anda Yang Membuat Saya Harus Dihukum Seperti Ini Pengusaha Itu Yang Ingin Menegaskan Bahwa Ia Telah Menjamu Abu Nawas Dengan Makan Terbaik Dengan Bangga Menjawab Tentu Saja Saya Telah Menyajikan Daging Panggang Yang Lezat Roti Hangat Dan Nasi Kebuli Semua Itu Adalah Hidangan Yang Terbaik Dan Yang Pernah Saya Miliki Abu Nawas Tersenyum Lalu Dengan Suara Yang Lantang Berkata Kalau Begitu Yang Mulia Sebenarnya Saya Hanya Mencium Aroma Dari Hidangan Itu Saja Bukan Benar Benar Memakannya Saya Mencelupkan Roti Ke air Mendidih Di Panci Dan Hanya Menikmati Aroma Dari Hidangan Itu Tanpa Benar Menyantap Menyantap Dan Tanpa Benar Menyantap Maka Jika Aroma Itu Dianggap Sebagai Makanan Maka Izinkan Saya Membayar Aroma Tersebut Dengan Suara Tepukan Saja Orang Orang Di Pengadilan Mulai Tertawa Terbahak Hakim Dan Mengusaha Itu Tidak Bisa Menahan Malu Mereka Rencana Mereka Justru Kembali Menyerang Mereka Sendiri Hakim Akhirnya Mengakui Bahwa Tuntutan Pengusaha Itu Tidak Berdasar Dan Ia Pun Memutuskan Untuk Membebaskan Abu Nawas Dari Segala Tuduhan Dengan Senyum Kemenangan Abu Nawas Pun Berjalan Keluar Di Pengadilan Meninggalkan Pengusaha Pelit Yang Tertunduk Malu Dan Hakim Yang Tampak Gelisah Kemenangan Ini Bukan Hanya Tentang Kecerdikan Abu Nawas Tetapi Juga Tentang Keadilan Yang Tetap Berpihak Pada Yang Benar Abu Nawas Melangkah Dengan Bangga Sementara Penduduk Kota Memandangnya Dengan Kagum Dan Hormat Sekali Lagi Kecerdikannya Berhasil Memenangkan Hati Orang Orang Dan Ia Pun Menjadi Sosok Yang Semakin Dihormati Di Kota Itu Dan Sejak Saat Itu Pengusaha Pelit Itu Belajar Untuk Berbagi Sementara Abu Nawas Ia Terus Menjalani Hidupnya Dengan Santai Mengandalkan Kecerdikan Serta Kebijaksanaan Yang Membuatnya Selalu Berhasil Keluar Dari Masalah Tamat Sahabat Yang Dirahmati Allah Dari Kisah Ini Kita Bisa Mengambil Beberapa Hikmah Yang Pertama Kecerdikan Abu Nawas Mengejarkan Kita Tentang Pentingnya Berpikir Kreatif Dalam Menyelesaikan Sebuah Masalah Yang Kedua Kisah Ini Mengingatkan Kita Bahwa Harta Bukanlah Segalanya Terkadang Seseorang Yang Pelit Dan Hanya Mengejar Harta Tidak Mendapatkan Berkah Dari Kekayaannya Yang Ketiga Dalam Islam Kedermawanan Kedermawanan Dan Berbagai Adalah Dan Berbagi Adalah Sifat Yang Sangat Dianjurkan Rasulullah Sallallahu Ane Wasallam Mengejarkan Kita Untuk Selalu Peduli Pada Sesama Dan Mengingatkan Bahwa Tangan Yang Memberi Lebih Baik Daripada Yang Menerima Semoga Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kisah Ini Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Dermawan Dan Bijaksana Allahu A'lam Bisawaf Demikianlah Sahabat Kisah Penuh Hikmah Dari Kecerdikan Abu Nawas Yang Menghibur Sekaligus Mendidik Semoga Allah Senantiasa Memberikan Kita Hikmah Dan Kecerdasan Dalam Menjalani Kehidupan Ini Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Bagikan Video Ini Agar Kalian Semakin Banyak Orang Yang Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kisah Kisah Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa